Pemirsa untuk pemberangkatan awal dari arah barat menuju arah timur atau di timur pulau Jawa ini sudah dimulai sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat dimana untuk visual terkini yang bisa anda lihat Marcel dan juga pemirsa merupakan pembudik-pembudik yang sedang mengantri untuk menaiki kereta kertajaya tambahan jurusan ataupun relasi pasar turi Surabaya nah ini merupakan kepadatan yang terjadi pada pagi hari ini bagi para pembudik yang justru melakukan mudik ke arah berlawanan seperti ke arah pulau Jawa baik itu mulai dari Jawa Barat untuk jarak terdekat sampai ke Jawa Timur seperti Kota Malang maupun Surabaya dimana untuk hari ini Marcel dan juga pemirsa tercatat sebanyak 23.000 lebih pembudik yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir yang merupakan stasiun di wilayah The Op 1 Jakarta dimana 16.500 di antara ini merupakan pembudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen nah setelah ada beberapa pemberangkatan tadi sejak pukul 05 waktu Indonesia Barat hingga sekarang sekitar pukul 05.15 ini yang bisa Anda lihat adalah mereka yang sedang mengantri untuk menuju relasi Surabaya-Turi di kota Surabaya nah ini sedang menuju pintu 2 dimana akan segera menaiki kereta masing-masing sementara berbicara mengenai arus kedatangan pada puncak arus balik 2024 khususnya untuk mode transportasi kereta api di wilayah The Op 1 Jakarta ini telah terlewati sebenarnya Marcel dan juga pemirsa pada Senin kemarin tanggal 15 April yang mencatatkan sebanyak 48.000 lebih pembudik yang telah kembali ke wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk jumlah 48.000 tersebut 19.000 diantaranya merupakan pembudik yang sampai di stasiun Pasar Senen kemudian 15.000 diantaranya pembudik yang tiba di stasiun Gambir dan sisanya merupakan di stasiun penyangga lainnya seperti Jati Negara, Bekasi, Cikampek, Karawang, ataupun Jakarta Kota sementara untuk kedatangan pada hari ini diprediksi mencapai 47.000 lebih hanya selisih sedikit dengan puncak arus balik kemarin namun tidak menutup kemungkinan justru akan melebihi dari puncak arus balik kemarin karena memang sejumlah tiket dari berbagai relasi ini masih tersedia mengingat untuk 47.000 lebih ini juga cukup terdistribusi dengan baik nantinya masih ada juga mereka yang akan turun di beberapa stasiun penyangga lainnya namun yang paling banyak memang mereka yang akan turun di stasiun Pasar Senen seperti dari berbagai relasi mulai dari Kota Malang, Surabaya, Yogyakarta, Purworejo, Kuto Warjo dan juga Solo yang menjadi tujuan-tujuan favorit pada arus mudik kemarin selamat menikmati selamat menikmati